Sementara itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Hashim Asyari terkait pernyataannya tentang sistem pemilu di Indonesia kembali ke propulsional tertutup. Pemberian sanksi didasarkan penilaian DKPP berdasarkan fakta persidangan bahwa pernyataan Hashim terkait sistem pemilu di tengah gugatan tentang sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan kegaduhan. Bagi parpol peserta pemilu, pemilih, dan masyarakat luas. Setelah itu DKPP menilai Hashim sepatutnya memahami bahwa gugatan itu ataupun gugatan uji materi sistem propulsional terbuka di MK sedang tahapan pemeriksaan. Oleh karenanya DKPP menyimpulkan Hashim Asyari terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.